Intro Saat ini ada dua hal yang sedang diurus oleh para pentolan alumni 212 Kepulangan imam besar mereka, Rizik Sihab, dan perpanjangan izin FPI Soal perpanjangan izin, kendalanya ada di AD ART yang mengandung konsep khilafah islamia Kalau mau, ya harus merubah itu Kalau tidak sanggup, kata menkopol hukam Mahfud MD, ya bikin grup arisan saja Namun, hal lain yang lebih utama dari mereka adalah kepulangan Rizik Sihab, imam besar FPI dari Arab Saudi Soal kepulangan ini, mereka berkoar-koar terus sambil melemparkan tudingan terhadap pemerintah Indonesia Dari tuduhan adanya surat pencekalan, hingga disebut sebagai sinetron pengasingan Sekali lagi stop kebohongan Bangsa ini butuh kejujuran pemimpinnya Siapapun yang ingin bertanya tentang pengasingan saya kapan dihentikan Jangan tanyakan ke saya, kata Rizik melalui video di acara reuni 212 hari Senin lalu Jangan tanyakan ke DPP FPI Jangan tanyakan ke GNPF Ulama Jangan tanyakan ke PA212 Jangan pula tanyakan ke pemerintah Arab Saudi Tanyakan ke pemerintah Indonesia yang menggelar sinetron pengasingan dengan kemasan pencekalan ini Kata Rizik Ini keluh kesah terakhir dari Rizik Menambah daftar panjang pernyataannya yang macam orang berisik sendiri karena ingin pulang Lagi pula, siapa yang menyuruh dia pergi? Tidak ada yang memaksa Rizik pergi kan? Ingat, pada tanggal 26 April 2017 Rizik bersama keluarganya bertolak ke Arab Saudi menggunakan visa umroh Pada tanggal 12 Juni 2017 Masa berlaku visa Rizik di Arab Saudi habis Pengacara Rizik waktu itu Kapitra Ampera menyampaikan Bahwa Rizik mendapatkan visa khusus kunjungan di Arab Saudi yang tidak akan expired Alias unlimited Visa ini memungkinkan Rizik leluasa keluar masuk Arab Saudi Eh, ternyata ini hanya omong kosong Karena visa kunjungan bisnis Rizik akhirnya habis di pertengahan tahun 2018 Sehingga dia pun kena denda overstay Herannya Orang pengikut fanatiknya tidak pernah merasa malu Ketahuan bohong besar soal visa unlimited ini Soal omongan-omongan ini Begitu banyak video ceramah Rizik yang mengandung provokasi Dari soal dukungan ke ISIS hingga menyebut istana presiden sebagai istana iblis Akhirnya gara-gara sembarangan ngomong ini Rizik sendiri yang kena batunya Alias senjata makan Tuhan Tersandra oleh omongannya sendiri Karena omongan Rizik itu dengan mudah dibalikan kepada dirinya sendiri Ketika dia berisik lagi minta pulang Bahkan bikin pengacaranya sendiri kelimpungan buat ngeles Tidak lain omongan itu adalah soal pemerintah Indonesia yang dianggapnya ilegal Seperti dilansir suara.com Pernyataan Rizik itu disampaikan dalam rekaman video yang diputar Pada perayaan Milat ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara Sabtu 24 Agustus 2019 Awalnya Rizik menuding pemerintah Indonesia yang mencekal dirinya Sehingga tidak bisa pulang dari Arab Saudi ke Indonesia Bahkan rezim zalim Indonesia masih terus meminta kepada kerajaan Saudi Arabia Agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal Pada Oktober 2019 yang akan datang Kata Rizik Ujaran yang menyebut presiden terpilih dari pemilu 2019 Merupakan presiden ilegal diulang kembali oleh Rizik Zihat untuk penegasan Ya, saya sebut presiden yang akan datang yang akan dilantik pada bulan Oktober 2019 Adalah presiden ilegal karena hasil dari pil pres curang dan zalim Kata Rizik Zihat Soal penyebutan presiden atau pemerintah ilegal ini Sangat kontras dengan rengekan minta dibantu pulang Kalau menganggap pemerintah sekarang ini ilegal Ngapain minta perpanjang izin Ngapain minta dibantu soal kepulangan Kalau mau pulang Ya carilah ke pemerintah yang dianggap legal Ya kan? Bahkan soal ucapan Rizik ini pun Sudah dibalikan ke muka Rizik oleh menkopol hukam Mahfud MD Yang lucu adalah melihat bagaimana kelimpungannya pengacara Rizik Berusaha ngeles soal ucapan Rizik itu Kalau mengenai masalah pemerintah Indonesia dianggap ilegal Itu kan terkait konteks pil pres kemarin Bahwa dianggap terlalu banyak ini itu Lah ya soal tudingan yang itu sudah ada proses inkrah di Mahkamah Konstitusi atau MK Ujar Ketua Tim Bantuan Hukum FBI Sugito Atma Prawiro Sugito menuturkan pernyataan Rizik tersebut seharusnya tidak dikaitkan dengan persoalan pencegahan Rizik keluar dari Arab Saudi Intinya mau menyebut ilegal atau tidak ilegal Bagaimanapun Habib Rizik warga negara Indonesia Ujarnya Putusan MK soal pil pres itu dibacakan pada tanggal 27 Juni 2019 Sedang Rizik mengatakan presiden ilegal itu sekitar 2 bulan sesudahnya Yakni pada 24 Agustus 2019 Artinya Walaupun sudah ada putusan MK Rizik tidak peduli dan malah kemudian mengatakan presidennya ilegal Artinya Rizik juga tidak mengakui adanya putusan MK itu Kalau tidak mengakui putusan MK soal pil pres Tidak mengakui pemerintah yang terpilih Ya Buat apa Rizik minta-minta kesini kan? Cari saja Pemerintah yang dia anggap legal Mintalah kesana Selama timeline tidak berubah Maka selamanya Rizik akan tersandra oleh ucapannya sendiri Karena sangat gampang melemparkannya kembali ke arah Rizik Betul? Kena batunya kan? Senjata makan Tuhan